Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, terima kasih Bapak Kami boleh datang kepadamu di minggu yang pertama, di tahun yang baru ini Dan kami boleh bertekad sekali lagi mau mengikut Yesus Mau mengikut pimpinanmu Tuhan Dan biarlah di hari ini dengan hati yang penuh sukacita Kami memuji menyembah engkau Dan kami juga bersiap-siap untuk menerima sabdaanmu Tuhan Tuhan berbicara kepada kami di hari ini Supaya kami tidak pulang dengan sia-sia Kami rindu, kami ingin Tuhan berbicara kepada kami Pribadi lepas pribadi Supaya melalui ibadah ini kami sekali lagi diubahkan Tuhan Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Engkau siap untuk berbicara kepada kami Pakailah hambamu dengan segala keterbatasan ini Bapak Supaya firmanmu boleh disampaikan dengan jelas Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, kami berdoa Amin Selamat tahun baru saudara-saudaraku Masih sempat kita ucapkan selamat tahun baru ya Ini minggu pertama Ada yang ketemu di 1 Januari di ibadah Di Mangga Besar Tapi ada yang juga yang gak ketemu Melalui kesempatan ini saya ucapkan selamat tahun baru Biarlah di tahun baru ini kita semakin dekat dengan Tuhan Nah bagaimana perasaan kita memasuki tahun yang baru ini Optimis atau pesimis? Gimana? Pesimis atau optimis? Atau ah biasa-biasa ajalah Ya kan? Pada waktu akhir tahun kita senang banget Kita udah mau memasuki tahun yang baru lagi Tetapi pada waktu dengar Aduh covid naik lagi Aduh harus pake masker lagi Udah berapa bulan hampir setengah tahun kita gak pake masker Lalu disuruh pake masker lagi Aduh ini gimana nih? Ya kan? Mulai perasaan-perasaan itu muncul Lalu apa harapan tahun baru ini? Banyak orang ingin tau apa yang terjadi tahun ini Akhirnya tanpa sadar mereka juga membuka TikTok Lihat-lihat horoskop Lihat-lihat ramalan-ramalan Ya aku buka TikTok Banyak sekali yang ramalan-ramalan itu keluar gitu ya Banyak kodang-kodang terjadi Yang ingin kita tau apa yang akan terjadi di tahun ini Ya kan? Covid 3 tahunan lebih Kita merasa udah lepas dari Permasalahan ini Dan kita ingin lebih maju lagi Tetapi apakah Kita betul-betul optimis di tahun yang baru ini? Saudara-saudaraku Semua orang ingin hidup bahagia Semua orang ingin hidup lebih baik lagi Semua orang ingin diberkati lebih baik lagi Ya kan? Itu merupakan dambahan setiap orang Yang sakit ingin sembuh Yang tidak punya kerjaan Ingin mendapatkan pekerjaan Yang biasa-biasa ingin lebih luar biasa lagi Yang sekolah ingin lebih pintar lagi Nah semua orang ingin sukses Ingin kaya Ingin berkarir lebih baik lagi Berkuasa Pintar Terkenal Nah sebenarnya ambisi-ambisi ini Wajar aja di tahun yang baru ini Ya kan? Masalahnya Seringkali yang motivasi untuk mencapai target itu Yang membuat kita jauh daripada Tuhan Yang membuat kita mengambil cara-cara yang tidak benar Untuk mencapai potensi tersebut Lalu ada orang mengatakan Minkan hui ken hau Betul Minkan hui ken hau Ya kan? Setiap orang juga ingin Minkan hui ken hau Hari esok harus lebih baik dari hari ini Ya kan? Itu yang juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita Minkan hui ken hau Tetapi bagaimana kita memandang Minkan hui ken hau itunya Bagaimana kita punya slogan Minkan hui ken hau Tetapi bagaimana kita menghayati Menjalani hari-hari ke depannya itu Pada waktu kita menghadapi pergumulan Apakah kita bisa mengatakan Minkan hui ken hau Orang Singapura mengatakan Kalau engkau ini menjadi sukses Anda harus memiliki 5C Apa itu 5C? Cash Ada uang cash Banyak ya Cash Kita tahu mobil di Singapura itu mahal banget Harus bayar pajak Kondominium Bukan tinggal di HDB Bukan tinggal di apartemen Tapi tinggal di kondo Apalagi Anda adalah salah satu anggota klub Dan yang terakhir Lu punya banyak kartu kredit Semakin yang lebih tinggi Semakin yang amek Semakin yang Gak tahu sekarang tingkatannya apa lagi ya Kalau di jamannya dulu itu masih gol udah paling tinggi Sekarang udah titanium, platinum, apa lagi Udah gak terikut lagi gitu ya Nah itu mereka mengatakan Kalau kamu punya 5C Maka anda dikategorikan sebagai Orang yang sukses Nah saudara-saudara aku Apakah 5C itu menjamin bahwa kita sukses? Kalau kita melihat kehidupan orang Singapura Berapa banyak orang yang stress Orang yang depresi Orang yang mengalami Bunuh diri Orang yang lari ke sana kemari Lalu akhirnya apa? Keluarga terpengkalai Kerjaan harus lebih banyak Pagi kerja ini Malam kerja itu lagi Supaya apa? Mencapai satu kehidupan yang lebih baik Setiap orang ingin sukses Setiap orang menganggap Kalau punya uang lebih Itu bisa lebih bahagia Kalau aku bisa makan enak Itu lebih bahagia Kalau aku punya pasangan yang keren Itu pasti bahagia Ada yang mungkin berpendapat bahwa Sukses dan bahagia itu Bisa dicapai dengan pendidikan Yang lebih tinggi Kedudukan posisi di perusahaan Kalau aku lebih tinggi Maka aku merasa aku lebih sukses Lalu kalau tahun ini Aku tidak pernah masuk rumah sakit Tidak pernah sakit ini Saya mendapatkan kesehatan yang prima Maka saya katakan saya sukses Ataupun penampilan makin oke Itu dikatakan sukses Nah ini pandangan-pandangan dunia Yang bercerita tentang kesuksesan Ya kan? Nah kalau kita membahas satu-satu Semua orang pada waktu Ingin memenuhi standarnya Berarti hari ini begitu Besok harus lebih baik lagi Dan besok-besok-besoknya Yang tidak ada habis-habisnya itu Selalu ingin lebih baik lagi Jadi di tengah-tengah kehidupan Di dunia ini Ya kan? Yang ingin lebih-lebih-lebih itu Apa sih standarnya? Kita tidak akan pernah mendapatkan Standar lebihnya itu Selagi kita masih hidup di dunia ini Karena apa? Karena kita selalu menganggap tidak puas Hari ini kamu bisa makan enak Besok kepingin yang lebih enak lagi Hari ini Tujuan Banyak Besok lu kepingin Tujuan lebih banyak lagi Pada waktu tujuan lebih banyak lagi Anda ingin lebih banyak lagi Ya kan? Dan pada waktu Kamu melihat ke depannya itu Mana sih garis akhirnya? Tujuan terakhirnya itu apa? Apakah Anda berani mengatakan Kalau saya punya 10M di bank Lalu saya akan puas? Kemarin saya tanyakan kepada sepupuku Kalau Anda punya 10M Saya tanya dia Berapa banyak uang yang ingin Anda capai? Dia katakan Ya palingnya ada 10M di tabunganku Kau tanya Kalau Anda punya 10M Kamu puas gak? 10M itu aku akan bagi-bagikan Ke beberapa proyek Lalu setelah itu Apakah Anda puas? Mungkin enggak Ya kan? Kita gak akan pernah puas Sampai mencapai ke satu garis akhir Oh itu titiknya Saya kepuasan saya Itu tidak pernah akan ada Ya kan? Kalau kita melihat Apakah hari esok yang lebih baik Ada di dalam uang Banyak orang yang mencari uang Sebanyak-banyaknya Agar hari esok lebih baik Namun jika kita renungkan Uang kekayaan itu Bersifat sementara Uang dan kekayaan itu Lebih rendah Posisinya Daripada manusia itu sendiri Ya kan? Tetapi Seringkali uang itu Memakai Dipakai Untuk hal-hal yang salah Nah akhirnya kita kejar apa? Uang dan uang dan uang Akhirnya apa? Keluarga kita tinggalkan dulu Gak apa-apa Kau bisa cari uang banyak Supaya keluarga lebih baik Belum tentu saudara-saudaraku Uang Bukan Utamanya Lalu apa yang kita lihat lagi Berapa banyak Orang yang bunuh diri Karena uang Terakhir ini Anda ikuti Yang nonton drakor tau Selebriti Korea Yang Tiba-tiba ditemukan meninggal Di dalam mobil Ya kan? Bunuh diri Karena ada apa? Ada kasus Perselingkuhan Ada kasus Narkoba Ada kasus Ini dan itu Ya kan? Nah kita gak tau Apakah itu benar terjadi Atau enggak Tetapi pada waktu dia Menghadapi tekanan Orang-orang tersebut Dia punya banyak uang Dia terkenal Dia main film ini Dan film itu Ya kan? Yang nonton film Korea Pasti tau siapa itu Tetapi Dia mengakhiri hidupnya Dengan satu Bunuh diri Lalu apa lagi? Apakah hari esok yang lebih baik ada Di dalam kehormatan? Setiap orang ingin mendapatkan kehormatan Setiap orang ingin mendapatkan kemasyuran Ya kan? Akhirnya dituntut apa? Performance kamu harus bagus Supaya kamu mendapatkan penghargaan orang lain Supaya kamu semakin terkenal Supaya kamu semakin termasyur Semakin orang kenal Semakin kamu dipakai orang Gitu ya kan? Nah Seringkali kita kerenungan apa? Kehormatan atau tepatnya Penghormatan dari orang lain Itu merupakan sesuatu yang bisa berubah-rubah Hari ini orang akan menghormati kamu Hari ini orang akan memuja kamu Karena kamu masih ada gunanya bagi mereka Tapi pada waktu itu Kamu tidak ada gunanya bagi mereka Mereka masih menghormati kamu enggak? Hari ini perusahaan memakai orang-orang pintar Ya kan? Orang-orang pintar itu kerja keras Untuk perusahaan itu Satu sisi ya demi uang Satu sisi ya untuk mencapai performance tersebut Tetapi kalau pada waktu sudah memasuki pensiun Apakah orang masih dipakai? Apakah orang masih menghormati kamu? Nah Itu menunjukkan kepada kita bahwa Itu cuma sementara saja Ya kan? Bahkan orang menghadap apa? Untuk mendapatkan kehormatan Untuk menghadapkan penghormatan dari orang lain Akhirnya apa? Istilahnya satu Asal bapak senang Asal kuat bisa menyenangkan lo Lalu kamu bisa menghargai aku Ya sudah Aku mendapatkan penghormatan itu Enggak Saudara-saudaraku itu sementara saja Kalau apalagi Apakah hari esok yang lebih baik ada di dalam kekuasaan? Bisa gak? Gak bisa Apa yang bisa kita genggam? Dua tangan kita cuma bisa mengenggam sesuatu Kita gak bisa mengerangkul semuanya Ya kan? Mungkin pada waktu muda kita ambisi untuk dapat ini itu Semuanya kita inginkan Tetapi semakin memasuki usia Apalagi musuh juga sudah berusia lagi Ya Pada waktu muda memasuki usia gocap Kamu makin sadar bahwa kamu gak bisa merangkul semuanya Kamu gak bisa memegang semuanya Karena apa? Keterbatasan kita Ya kan? Tubuh kita sudah penuh dengan keterbatasan Apalagi? Tidak ada Apakah hari esok yang lebih baik itu ada di dalam kesenangan? Kesenangan jasmani itu bersifat sementara Misalnya hari ini saya kenyang sekali Besoknya saya akan lapar lagi Habis makan 3 jam kemudian gue lapar lagi Hari ini gue bisa kongkau-kongkau dengan teman-teman Gue kumpul-kumpul Gue senang-senang Gue happy-happy Habis itu apa? Setelah pulang kita mungkin akan mengalami pergumulan lagi Kita akan kembali lagi kepada kehidupan yang dulu Kita mungkin akan kembali lagi merasakan sakit penyakit yang kita lagi derita Kesenangan Cuma sementara saja Ya kan? Padahal manusia ingin apa? Kesenangan yang selama-lamanya Hari ini kita bisa beli mobil mewah Pakai-pakai-pakai Lalu lihat mobil yang keluar lagi yang lebih bagus lagi Kita beli gak? Beli gak? Atau kita akan merasa Udah lah puas lah dengan mobil ini Kalau kita mampu pasti kita akan beli lagi Karena apa? Karena kita tidak puas Ya kan kita ingin hal yang lebih baik lagi Hal yang lebih baik lagi Dan itu kesenangan itu tidak akan terpuaskan Nah saudara-saudaraku Apakah ada di dalam kebaikan hari esok yang lebih baik? Orang sering mengatakan bahwa kita harus berbuat baik Filsuf kuno juga menganggap bahwa kebahagiaan manusia itu dapat dicapai Dengan kebajikan moral Dengan perbuatan baik Nah kelihatannya itu juga sia-sia Banyak orang mengatakan Co hause mewoyong Pernah mengalami hal itu? Kamu sudah melakukan hal yang baik Lalu ditusuk dari belakang Kamu dihianati teman Pernah gak? Lalu anda mungkin mengatakan Ya co hause mewoyong lah Kenapa yang berbuat baik? Dia juga melakukan hal yang sama Yaitu dengan menghianati aku Walaupun aku sudah berkorban banyak Ya kan? Dan ini juga seringkali terjadi di tengah-tengah keluarga Kita sudah sayang orang itu Tetapi dia gak menurut Lalu kita katakan Ngapain gue sayang-sayang dia Ngapain gue bela-belain dia selama ini Ini juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita Nah saudara-saudaraku Di tengah-tengah kehidupan kita Mungkin ada yang masih tidak punya kerjaan sampai hari ini Mungkin dia masih sakit-sakitan Lalu bertanya kepada Tuhan Tuhan mingking wikend Tetapi kenapa kamu tidak menyembuhkan aku Kamu bilang kamu mengasihi aku Tetapi kenapa kamu tidak mengobatin aku Lalu yang tidak punya usaha Usaha gagal Usaha bangkrut Lalu anda mungkin bertanya kepada Tuhan Tuhan Where are you? Dimanakah kamu? Bagaimana saya bisa mendapatkan hari esok yang lebih baik? Nah saudara-saudaraku Ada seorang teman yang cerita kepada saya Dia katakan seorang tukang bakso Masih sangat muda Lalu akhirnya hidupnya dengan mengantung diri Nah malam sebelum si pemuda itu mengantung diri Bunuh diri gitu ya Dia terlihat tertekan Dia duduk diam-diam Dan tidak mau berkumpul seperti biasa dengan teman-temannya Lalu keesokan harinya sekitar jam 11 Biasanya dia sudah mendorong kerobatnya untuk jualan Tetapi jam 11 itu dia tidak keluar Pada waktu orang membuka pintu rumahnya Orang mendapatkan bahwa dia sudah mengantung diri Dan sudah meninggal Nah saudara-saudaraku Depresi Istilah keren zaman sekarang ini Iya kan? Tekanan yang dialami jiwa Kerap membuat manusia itu tidak berdaya Bentuk-bentuk depresi pun itu timbul Sebagai akibatnya dari trauma kita Dari kehidupan yang Kepahitan kita yang dulu Akhirnya kita bisa mengalami depresi Tidak berani keluar Tidak berani ketemu orang Akhirnya membuat kita sakit-sakita Membuat kita Mak kita Kambuh Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin meyuken hau Betul gak? Ya kan? Lepas apa? Nah saudara-saudaraku Saya ingin mengajak kita Melihat satu na'is alkitab Satu raja-raja Pasal 19 ayat 1 sampai 21 Ayo kita buka alkitab kita Satu raja-raja Pasal 19 Ayat 1 sampai 21 Sudah dapat alkitab Satu raja-raja Pasal 19 Ayat 1 sampai 21 Ya cukup panjang ya Tapi kita baca Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel Segala yang dilakukan Elia Dan perihal Elia Membunuh semua nabi itu dengan pedang Maka Izebel menyuruh seorang suruhan Mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya para alam menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jika besok kira-kira pada waktu ini Aku tidak membuat nyawamu Sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda Ia meninggalkan bujangnya di sana Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun setelah hari perjalanan jauhnya Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar Kemudian ia ingin mati Katanya Cukuplah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia Serta berkata kepadanya Bangunlah makanlah Ketika ia melihat sekitarnya Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar Dan sebuah kendi berisi air Lalu ia makan dan minum Kemudian berbaring pula Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya Dan menyentuh dia serta berkata Bangunlah makanlah Semoga kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu Maka bangunlah ia Lalu makan dan minum Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Ala Yakni Gunung Horeb Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian Apakah kerjamu di sini Hai Elia Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Ala semesta alam Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu Meruntukkan mesma besbamu Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang Hanya aku sendiri Orang dirilah yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Lalu firmanya Keluarlah dan bergiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan Maka Tuhan lalu Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu Mendahului Tuhan Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu Dan sesudah angin itu datanglah gempa Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu Dan sesudah gempa itu datanglah api Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah Segera sesudah Elia mendengarnya Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi Apakah kerjamu disini hai Elia? Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Ala semesta alam Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu Meruntukkan mesbam-mesbamu Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Firman Tuhan kepadanya Pergilah Kembalilah ke jalanmu Melalui padang gurun ke Damsi Dan setelah engkau sampai Engkau harus mengurapi Hazael Menjadi raja atas Aram Juga Yehu, cucu Nimsi Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel Dan Elisa bin Safad dari Abel Meholah Harus kau urapi menjadi nabi Menghantikan engkau Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael Akan dibunuh oleh Yehu Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu Akan dibunuh oleh Elisa Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel Yang ini semua orang yang tidak sujud Menyembah Baal Dan yang mulutnya tidak mencium dia Setelah Elia pergi dari sana Ia bertemu dengan Elisa bin Safad Yang sedang menjabat Membajak dengan 12 pasang lembu Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12 Ketika Elia lalu dari dekatnya Ia melemparkan cubanya kepadanya Lalu Elisa meninggalkan lembu itu Dan berlari mengikuti Elia Katanya Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu Lalu akan mengikuti engkau Jawabnya kepadanya Baiklah pulang dahulu Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu Lalu berbaliklah ia daripada Elia Ia mengambil pasangan lembu itu Menyembelinya Dan memasak dagingnya dengan bacak lembu itu Sebagai kayu api Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya Kemudian makanlah mereka Setelah itu bersiaplah ia Lalu mengikuti Elia Dan menjadi pelayannya Nah saudara-saudara aku Dari bacaan ini kita melihat apa Seorang sosok Nabi Elia Ya kan Apa yang terjadi dengan dia Dia seorang Nabi yang terkenal Tetapi di tengah-tengah keterkenalannya Ya kan dia bisa memenangkan Peperangan menaklukan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel Elia malahan terpuruk Dan ingin mati Setelah mendapat ancaman dari permaisuri Raja Ahab Isebel Nah saudara-saudaraku Seorang Nabi yang boleh melakukan banyak hal Seorang Nabi yang luar biasa Seorang Nabi yang boleh dikatakan itu terkenal sebagai Nabi api Nabi yang bisa menurunkan api dari surga Lalu apalagi Di sisi lain ketika hujan tidak kunjung turun Selama 3 tahun 6 bulan Seperti yang tertulis di kitab Yakobus 5 ayat 17 tersebut Elia mampu menurunkan hujan lewat doanya Dan hal itu membuatnya dia mendapatkan julukan lain Yaitu sebagai Nabi hujan Nah saudara-saudaraku Kita menyaksikan bahwa Elia pernah dengan gagah berani Membuktikan bahwa Allah Abraham, Isa dan Israel Adalah Allah yang sesungguhnya Dia bisa berperang dengan 400 dan menaklukan 450 orang Nabi-Nabi Yang baal itu Dia membuktikan bahwa Allah begitu luar biasa Tetapi setelah pekerjaannya selesai Ya kan Apa yang terjadi? Dia merasa frustasi Dia merasa depresi Dia merasa sendiri Dia merasa bahwa Ketakutan terjadi Karena apa? Ancaman Bahwa akan dibunuh Nah saudara-saudaraku Apa yang akan kita lakukan Kalau kita menjadi Nabi Elia? Seringkali di tengah-tengah kehidupan kita Kita juga merasa bahwa kita sendirian Pernah gak merasa kesendirian? Kenapa kita yang kerja-kerja-kerja-kerja Orang lain gak usah kerja? Kenapa kita yang pelayanan-pelayanan-pelayanan Orang lain kesakan-akan duduk-duduk diam-diam aja Dan bukan duduk diam-diam aja Mulutnya juga ngoceh Ya kan? Kritikannya sana-sini Tidak mendukung Pernah gak mengalami hal itu? Seringkali di tengah-tengah kehidupan kita juga begitu Di perusahaan juga begitu Ya orang lain mendapatkan jasa Orang lain mendapatkan nama Kita yang kerja keras setengah mati Nah saudara-saudaraku Kita juga pernah mengalami hal-hal seperti itu Di tengah-tengah pelayanan sebagai musuh Kita juga pernah mengalami hal seperti itu Kita juga pernah mengalami depresi Bukan depresi lah Mengalami drop Mengalami kayak Tuhan apa sih maunya Ya kan? Kita juga mengalami hal-hal seperti itu Seakan-akan yang kita layani itu adalah Kita sendiri orang lain melihat doang Orang lain cuma Menambah bumbu-bumbunya Kamu harus kerjain ini Kamu harus kerjain itu Ini gak benar Itu gak benar Semua orang cuma ngoceh doang Sedangkan kita sendiri yang kerja-kerja Akhirnya juga tidak mendapatkan penghargaan Tidak mendapatkan bahwa Ya Pekerjaanmu bagus sekali Enggak Tapi yang terjadi apa? Kamu mengalami bahwa Ya mungkin aku sendiri aja yang kerja Di luar semua kisah Elia yang luar biasa tersebut Elia merasakan tekanan berat di dalam jiwanya Ia pernah dilanda ketakutan Ketika mendapatkan ancaman dari Isabel Dia mengalami kelelahan Baik jasmani, baik rohani Dia putus asa sehingga sampai mencapai depresinya Stresnya itu Dengan berdoa bukan untuk minta dikuatkan Tuhan Tetapi minta apa? Tuhan bawa aku pulang aja Pernah mengalami hal itu? Tuhan bawa aku pulang aja Karena kita mengatakan bahwa Pulang ke surga itu yang paling enak Gak usah susah menderita Tetapi Tuhan katakan kepada dia Enggak Kamu masih punya kerjaan yang belum selesai Ya kan dari ayat yang kita baca itu Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan Masih banyak perjalanan jauh yang harus dicapai Amat Elia Tuhan bukan memanipulasi Elia Tuhan bukan mempress Elia Sampai mati Bukan saudara-saudaraku Ya kan apa yang dilakukan Allah kepada Elia itu adalah Tunjukkan bahwa Allah peduli kepada Elia Di tengah-tengah tersebut Dia tidak membiarkan Elia mengalami kehancuran Dia tidak mengatakannya Sudahlah kamu udah capek Ayo lah pulang lah Ayo Gue bawa lu pulang kembali ke surga Enggak Ya kan Apa yang dia lakukan Dia terbaring Dia tidur Di bawah pohon arar Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia Serta berkata di ayat kelima Bangunlah Makanlah Di tengah-tengah kecapekan Tuhan kasih apa Makanan Itu kebutuhan pokok Dasar manusia Pada itu kita capek Kita butuh makan Makan kenapa dikatakan Makin stres Kita makan Makin cari makan Benar ya Ya kan Nah itu yang terjadi Tuhan kasih dia makan Makan Lalu suruh dia istirahat kembali Dia tidur lagi Setelah beristirahat Malaikat datang lagi Kedua kali Mengatakan menyentuh dia Serta berkata di ayat ke-7 Bangunlah Makanlah Sebab kalau tidak Perjalanmu nanti Terlalu jauh bagimu Ya kan Malaikat datang Menyentuh dia Menghampiri dia Menghibur dia Membawa dia untuk Ayo Makan Ayo Supaya perjalanan jauh Kedepan itu masih Bisa kamu jalankan Nah ini membuktikan bahwa Tuhan itu begitu baik Tidak membiarkan Elia terpuru Dia memberi makanan dua kali Bahkan memberikan kepada Elia Elia Untuk beristirahat Memulihkan kondisinya Ditekan-tekan Peperangan tersebut Yang sudah selesai Lalu menerima Ancaman tersebut Dia lari Dia pergi Dia stres Dia menerima tekanan tersebut Dia capek Jasmani Rohani Semuanya Dia merasa bahwa Dia menjadi sendirian Di tempat itu Tetapi Tuhan tidak pernah Membiarkan orang itu Berjalan sendiri Seringkali kita juga Tidak dibiarkan Tuhan Berjalan sendiri Waktu itu kita capek Tuhan menghibur kita Waktu itu kita capek Kita bisa tidur dengan nyanya Waktu itu kita capek Tuhan berbicara kepada kita Amin Ini yang terjadi Tengah-tengah kehidupan Lalu apalagi Tuhan memulihkan dia Sampai dia sanggup Berjalan Empat puluh Malam Menuju Gurung Horeb Dimana Allah Menyatakan dirinya Dan membawa Elia Kembali ke jalannya Nah saudara-saudaraku Inilah kebaikan Tuhan Tuhan malah bertindak Sebagai sahabat Bagi Elia Ya kan Dia pertama-tama Dia melalui Malaikatnya Dia memberikan kehidupan Kepada dia Memberikan makanan Kebutuhan Jasmani Buat dia Lalu kedua Tuhan mendengarkan Kelukesah Elia Nah di ayat ke-9 Sampai ke-14 Itu bercerita tentang Perhubungan komunikasi Tuhan dengan Elia Lalu ketiga Tuhan meminta Elia Kembali melakukan Pekerjaan pelayanannya Pada ayat ke-15 Sampai ke-17 Tuhan memberikan Perintah Ayo pergi Lakukan ini Lakukan ini Lakukan ini Tuhan tidak pernah mengatakan Ya sudah Kalau kamu sudah capek Ya udahlah Selesailah Gue pakai orang lain lagi Tuhan tidak pernah Tetapi Tuhan apa Menjadi sahabat Di tengah-tengah Pergumulan hidup Elia Seorang yang hebat Bisa terpuruk Seorang yang hebat Bisa Mengalami stres Yang paling dalam Nah saudara-saudaraku Kalau kita melihat Seseorang stres itu lumrah Jangan mencemuo dia Karena Elia juga Bisa stres Elia juga Mengalami depresi Sampai Tuhan Yang menghibur Dia sendiri Inilah kebaikan Tuhan Dan yang keempat Yang Tuhan Terlalu baik Buat dia Yaitu Tuhan Menyatakan Ada banyak Rekan pelayanan Bagi Elia Ada ini Ada ini Ada ini Yang terakhir itu Ada Elisa Yang akan meneruskan Pelayanannya dia Jadi sebenarnya Kamu tidak berjalan sendiri Di tengah-tengah Perjalanan jauhmu itu Di tengah-tengah Kehidupan pelayananmu itu Ada banyak orang Yang dikirim Tuhan Untuk menjadi teman Di dalam pelayanannya dia Ada yang menjadi teman Di dalam kehidupannya dia Nah saudara-saudaraku Tuhan adalah Allah Yang sangat peduli Pada kehidupan Elia Saya percaya Tuhan yang peduli Elia Tuhan juga peduli Akan kehidupan kita Tuhan tidak pernah Membiarkan diri kita sendirian Pada itu Elia Depresi Tuhan mengulurkan tangannya Membungkus dia Memeluk dia Memberikan semua yang dia butuhkan Menjadi teman Persahabatan Pembicaraan dengan dia Saya percaya Pada itu kita bergumul Tuhan juga punya Cara yang demikian Ya kan Diakobus mengatakan Satu kalimat yang Saya terus ingat itu Elia Adalah manusia biasa Sama seperti kita Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa Supaya hujan Jangan turun Dan hujan pun Tidak turun di bumi Selama tiga tahun Tidak enam bulan Lalu ia berdoa pula Dan langit Menurunkan hujan Dan bumi pun Mengeluarkan Bunyi Buahnya Nah saudara Jawaban Dari kehidupan Elia itu Adalah apa Kita melihat Bahwa Elia Sanggup Menjalani hari-harinya itu Adalah Karena dia Bersungguh-sungguh Berdoa Itu menunjukkan Bahwa dia punya hubungan Yang intim Dengan Tuhan Sekali Dia tahu Tuhan Lu maunya apa sih Lu mau Gue kerjain apa Dia tahu Dan dia berjalan Pada waktu dia bergumul Dia bukan pakai otaknya Berpikir dulu Lalu baru cari Tuhan Enggak Tetapi apa Dia sungguh-sungguh berdoa Dia berdoa Tuhan tunjukkan kuasamu Bukan Untuk menunjukkan Kemampuannya dia Bukan untuk menunjukkan Kepintarannya dia Bukan untuk menunjukkan Kemampuannya dia Tetapi apa Dia ingin menunjukkan Bahwa inilah Dari Allah Dan dia Sungguh-sungguh berdoa Nah saudara-saudaraku That's the power Of Elia Prayer Kita doa gak? Kita sungguh-sungguh Doa gak? Kita punya hubungan Yang akrab Dengan Tuhan gak? Atau kita lebih akrab Dengan saudara yang lain? Atau kita lebih akrab Dengan ramalan-ramalan itu? Atau kita akrab Dengan pikiran kita Sendiri Sehingga pada Waktu kita menemui Kesulitan Baru kita cari Tuhan Nah saudara-saudaraku Bukan Elia aja Pada waktu kita melihat Kehidupan Daud Kita juga melihat Sesuatu kehidupan Yang penuh Dengan Tekanan jiwanya Ya kan? Bagaimana dia bergumul Dengan kehidupannya Bagaimana dia berperang Bagaimana dia Lari dari Saul Bagaimana dia udah bisa Mendapat kesempatan Untuk membunuh Saul Tetapi dia tidak melakukannya Dia melakukan Punya banyak perkumpulan Di tengah-tengah kehidupannya Berkali-kali Tetapi Daud mengingatkan jiwanya Agar selalu Mengingat Tuhan Masmur Kita bakalan bisa banyak baca Disana dikatakan Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku Dan gelisah Di dalam diriku Berharaplah Kepada Allah Sebab aku akan Bersyukur lagi Kepadanya Penolongku Dan Allahku Inilah kunci Kehidupan Daud Dia bercerita Kepada dirinya Pada waktu dia tertekan Dia katakan Mengapa engkau Tertekan Hai jiwaku Mengapa engkau Gelisah Hai jiwaku Perharaplah Kepada Allah Nah saudara-saudaraku Kita pernah gelisah Musa juga pernah gelisah Tiba-tiba bisa gelisah Tiba-tiba bisa cemas Tiba-tiba merasa Bahwa gethnya ini naik Tiba-tiba merasa Jantung itu berdetak cepat Setiap orang Pernah mengalami hal seperti itu Kita cemas Akan kehidupan kita Kita cemas Akan apa yang kita hadapi Tetapi satu hal Kita belajar dari Daud Mengatakan apa Berharaplah Kepada Allah Nah Kita berharap Bukan kepada uang Bukan kepada kekuasaan Bukan kepada kehormatan Ya kan Seberapa tinggi kekuasaan kita Satu hari kita akan tinggalkan Kehormatan kita Satu hari kita akan lepaskan Uang yang kita punya Satu hari kita tidak bisa bawa Pada waktu pulang ke surga Apa yang kita tinggalkan Kita tinggalkan Legasi Perjalanan bersama Tuhan Itu yang kita tinggalkan Kita tunjukkan Bahwa kita adalah orang setia kepada Tuhan Dan Tuhan juga begitu setia kepada kita Tuhan memelihara kehidupan kita Nah saudara-saudaraku Elia Bisa melewati hari-harinya Bersama Tuhan Daud bisa melewati hari-harinya Bersama Tuhan Nah pada waktu kita memasuki Tahun 2024 ini Kita tahu apa yang terjadi Tidak tahu Kita tahu apa yang Pergolakan ekonomi di Indonesia Kita gak tahu Orang bisa meramal Tapi belum tentu benar Kita gak tahu Besok akan terjadi apa Kita gak tahu Ya kan Kita gak tahu Karena seorang jemaat mengatakan Musa aku mau bikin pintu Kayu Di depan rumahku itu Dipasang jeraji Besi Supaya antisipasi Pemilu ini tidak ribut Kalau ribut pintuku udah kuat Orang tua sih ya Khawatir Kita bisa memakai cara-cara dunia ini Untuk memprotek kita Tetapi kita gak bisa menjamin Bahwa alat-alat dunia ini Pasti 100% aman Benar? Itu yang terjadi Tengah-tengah kehidupan kita Tetapi kalau Allah bisa membantu Elia Allah bisa membantu Daud Allah pasti bisa membantu kita Di dalam menghadapi hari-hari Kedepan ini Dan seorang saudaraku Mungkin yang we can know Ada gak? Ada Bersama Allah Berpengharapan pada Allah Bukan berpengharapan pada kekuatan kita Ya kan? Kekuatan tubuh kita Hari demi hari kita bisa makin melemah Kita tidak tahu apa yang terjadi Usaha yang kita lihat makin maju Ya kan? Tapi mungkin aja Satu hari kita harus tinggalkan usaha itu Tetapi apapun pergumulan kita Kita percaya Tuhan ada Tuhan bersama kita Tuhan menolong kita Tuhan memimpin kita Tuhan memberkati kita Asal apa? Lu mau dekat dengan Tuhan Kalau lu gak dekat Lu gimana bisa dengar suara Tuhan? Kalau lu gak dekat dengan Tuhan Gimana lu bisa merasakan Tuhan berbicara kepada kamu? Elia bisa merasakannya Elia karena dia dekat dengan Tuhan Dia berdoa sungguh-sungguh Dia apapun Dia cari Tuhan Daud Cari Tuhan Berpengharapan pada Tuhan Nah saudara-saudara ku Mungkin diantara kita Ada yang sedang mengalami tekanan berat Dalam jiwa kita Mungkin kita menghadapi pergumulan Dan masalah yang bertubi-tubi Mungkin kita mengalami sakit Penyakit yang sudah lama Mungkin kita menghadapi usaha Yang makin menurun Karena urusan-urusan covid ini Mungkin kita mengalami banyak hal Akhirnya seringkali Kita melihat Ya tahun baru ya udah begitu aja Lewat-lewat gitu loh Ya kan? Mungkin kita juga lelah Di dalam pelayanan Karena kita sering dikritik orang Mungkin kita lelah Di dalam hari-hari kita Karena kita merasa bahwa kita sendirian doang Tetapi firman hari ini Mengatakan kepada kita Enggak Tuhan bersama kita Tuhan memimpin hidup kita Tuhan membawa kita melewati hari demi hari Bahkan yang paling jelek pun Tuhan masih izinkan kita makan Tiga kali sehari Benar? Ya kan? Berkat-berkat Tuhan itu Masih ada di dalam kehidupan kita Kalau gak percaya pulang Buka lemari baju anda Masih banyak baju anda Benar? Ya kan? Seringkali kita merasa bahwa Aduh bajuku udah gak cukup ya Gue mau pergi beli lagi Aduh barangku udah gak cukup ya Gue mau beli lagi Nah itu menunjukkan apa? Tuhan sudah jaga kita Tuhan sudah pelihara kita Kenapa kita masih khawatir Akan kehidupan kita Kita jalan Kita lari bersama Tuhan Kita semakin terbang tinggi Bersama Tuhan Itulah Yang Musa bisa katakan kepada kalian Minta hui ken hau Cing nyeng hui ken hau Karena apa? Ada Tuhan Jangan melihat Wah cing nyeng Cing nyeng hui ken hau Ya minta hui ken hau Lu pasti guacuan banyak-banyak Belum tentu Saudara-saudaraku Tetapi di tengah-tengah kehidupan lu Punya Tuhan Yang bisa membawa kamu Melewati hari demi hari Itu Kita udah bersyukur kepada Tuhan Amin Tuhan tidak pernah membiarkan Anak-anaknya menderita Tuhan tidak pernah membiarkan Anak-anaknya kelaparan Tuhan tidak pernah membiarkan Kita jatuh Kalau burung di langit Tuhan jaga Kalau bunga di ladang Di padang Tuhan pelihara Apalagi kita Sebagai anak-anaknya Tuhan selalu memberkati Tuhan selalu menyertai kehidupan kita Mari kita berdoa Bapak kami di surga Kami bersyukur Tuhan engkau begitu baik Engkau Allah yang menolong Elia Engkau Allah yang memberikan Makan dan istirahat Engkau Allah yang menemani Elia Di tengah-tengah depresinya Engkau Allah yang membawa dia Untuk melihat masa depan Yang lebih baik lagi Engkau Allah yang mendampingi Perjalanan hidupnya Tuhan kami percaya Engkau juga Allah yang menolong kami Engkau Allah yang membantu kami Engkau Allah yang menopang hidup kami Engkau Allah yang memenuhi kebutuhan kami Engkau Allah yang mengiri kehidupan kami Engkau tidak pernah membiarkan diri kami sendirian Engkau membawa kami melewati hari demi hari kami Tuhan terima kasih Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang begitu baik Di dalam kehidupan kami Memasuki tahun yang baru ini Hidup kami Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sekali lagi Tuhan bawa kami melewati Apapun yang terjadi kami tidak takut Seperti Daud mengatakan Pengharapanku ada pada Allah Kami juga berani mengatakan Pengharapanku ada pada Engkau Allah Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Engkau Allah yang baik Dan biarlah kami terus dikuatkan Kami boleh terus berjalan bersamamu Tuhan Inilah janjimu yang kami pegang terus Kami tidak takut Karena punya Engkau sebagai Allah kami Terima kasih Bapak Demi nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Marikita Sia Terima kasih